Saya akan masuk ke hal yang berikut. Saat ini juga muncul berita di media sosial unggahan foto-foto dari Saudara ED yang merupakan pejabat Eselon 3 di Direkturat Jenderal Bia Cukai di Yogyakarta. Terdapat foto unggahan di akun media sosial Saudara ED yang dinilai menunjukkan perilaku pamer yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kepantasan sebagai ASN Kementerian Keuangan. Terkait dengan hal ini, dapat kami sampaikan bahwa Direkturat Jenderal Bia Cukai melalui Direkturat Kepatuan Internal dan Sekretaris Ditjen DJBC telah memanggil yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan sampai saat ini dapat disampaikan sebagai berikut. Foto yang bersangkutan di depan pesawat terbang. Menurut yang bersangkutan, foto tersebut diambil dalam rangka latihan terbang. Penelusuran dari tim DJBC mengkonfirmasi pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia, FASI. Terkait dengan unggahan foto yang bersangkutan, yang berlebihan atau pamer, yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki. Ketiga, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direkturat Kepatuan Internal di Direkturat Jenderal BC, motor besar yang ditampilkan di akun media sosial yang dipakai oleh yang bersangkutan adalah pinjaman. Namun, Saudara Ede mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direkturat Jenderal Biadan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya serta mendalami penelanggaran etika dan disiplin Saudara Ede. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direkturat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Oh, maaf. Kepada Dirjen Biadan Cukai untuk melakukan pembebas tugasan pencopotan dari jabatan. Pak Asko, ada yang diupdate di sini? Oke, jadi segera akan dibebas tugaskan, karena sampai dengan saat ini belum. Tapi saya minta segera.